Bang, ini bedanya apaan dong? Bang, ini bedanya apaan bang, apa yang kede? Lebih mirip kesini ya? Kaset dong, bener dong Ini gimana sih lu? Ini kayak gini nih, lu masukin, ceklek gitu Ini gak bisa lu skip next-next-next nih Iya Kalian gak enak kaset dulu guys? Terima kasih Lu gak pernah liat? Oh amplop Amplop? CD Itu biasanya sleepnya bukan kesitu, balik Balikannya malah Nah ini kayaknya tuh barang itu menjadi sebuah kenangan juga nih bagi milenial sebenarnya Ini hidup di jaman milenial ketika milenial mau mendengarkan musik Sepertinya gen Z yang nonton ini ya sekarangnya agak bingung nih Atau mungkin familiar gaya-gaya mungkin dari bokap nyokapnya atau dari kakaknya gitu Mungkin ada semacam seserahan dari barang-barang dulu gak biasa dapetan kayak gini nih Dan ini juga sering jadi perdebatan nih Buat kadang-kadang dia dibilang bukan ini barangnya Jadi sebelum mulai kayaknya kids-kids kita harus ngasih tau dulu ya Ini namanya adalah kaset Kaset Boleh dibuka mas boleh ditunjukin Oke oke tapi sebelum mulai inilah kita bandingin dulu ya Oh iya 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 Jadi ini kaset ya Iya Kaset tuh begini nih ya Tantanya gini dibuka Nah Itu kaset 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 ya saya tutup apa sih kak? Ada gue tulisannya lagi Kaset Buka spidol tuh ditandain spidol nih Nirvana Nih lo liat tuh tulisnya Adi Adi itu nama gue Biar gak ilang gue Ternyata tuh adi Jadi sebenernya apa-apa sih Jadi sebenernya review oleh Nirvana guys Adi Itu kaset ya Iya kaset kita lebih tepatnya Isinya nih lihat yang lain Tuh Isinya Nah itu artual akward gitu Biasanya ada lirik ya biasanya Lirik Tergantung ya Tergantung Kalau koloboy band biasa ada hobi Ada warna kesukaan Itu Ada ice cream Ada ada koloboy band Itu Miva Mava Makanan favorit Menuman favorit Mava Oke sekarang yang jadi sering permasalahan ini Ini kaset ya guys ya Itu kaset Oke sekarang gue kasih tau lagi ya Coba sekali lagi masih chat coba tolong Kaset mana kaset Kasetnya mana Sekali lagi itu kaset ya Pita tuh kaset Dan ini namanya Kaset Nah Genset belakang kaset Nah ini udah kaset kan Genset belakang kaset Gue pertama kali kesini dimarahin sama Mas Wadi Kalau itu namanya bukan kaset Betul Itu namanya apa Mas Wadi Ini sebenernya compact disc Ya kan CD 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 Ini ada tanda tangan ya Kalau ini gak semua ada tanda tangan ya Ya oke Itu inkubus ya Asik asik Inkubus ya Oke Nah dibuka Lepas lagi Nah ini sering terjadi Terjadi ya Untung ada isinya Untung ada isinya Biar atau Nah ini dia perdebatannya ini Karena bagi Genset Itu kaset dua-duanya Itu kaset Yang kanan kita lebih sebutnya Bagi Genset kaset pita Kaset pita Iya betul Ini kaset bulat Kaset bulat Kaset bulat Seriusan lu Kadang kaset gelis gak Kaset tuh itu Tapi kalo mau ngomongin yang kanan Ini kaset kita Tapi kaset tuh gak berlalu tuh yang itu Yang bulat Tapi ini lu doang apa Emang beneran orang Semuanya semuanya Lu doang kali ini Kali ini Lu diboongin kali ini Mantra Tuh ada tuh Dis tuh Oh dis Jadi bukan kaset sih Bukan kaset ya Tapi dis beda lagi tuh Kenapa Dis kan beda Kenapa? Dis kan beda Compact Disc CD Compact Disc Itu yang bulat Oke Tapi abis dari CD Masih ada juga satu lagi Wah Lo tau gak lo? Ini dibilangnya Kaset game Itu kaset Betul Kaset game ini kan? Ini kaset semua Kaset juga kan? Betul Kan tadi udah beda Ini lebih mirip kemana nih? Lebih mirip ke sini Bang ini bedanya apaan dong? Bang ini bedanya apaan bang? Apa yang kede? Lebih mirip ke sini ya? Lebih mirip ke situ Kaset dong bener dong Loh Tadi lu udah Gimana sih lu? Gak belajar sama sekali Bodoh Ini masalah Masih keren I Wei Bukan Ini CD dong Alur Tapi Memorinya lebih grande Memorinya Lu bisa gak Jadi isinya lebih grande Gak sekecil Jadi formatnya adalah DVD Karena gak compact Ini kan compact disc CD Compact Ini kan Gak compact Gak compact DVD Apa sih DVD itu? Video-video on-demand Nggak, nggak, ngga, foam pack Ah, ngga, foam pack, bahasa, bahasa Belanda Nah, ini adalah DVD formatnya DVD ya? Ya, jadi game-game ini di Blu-ray lagi kan? Kalau itu gue bilang DVD Kalau ini, itu sama-sama bulat, gue bilang DVD juga Gue lemparnya kembal-kembal Gak bisa, ini kapasitasnya gak sebanyak ini Lo gak bisa, bikin game pakai kompak disk biasa mana bisa Tergantung kapasitas Ya, sama kayak jaman USB, terus ada hard disk Ya, hard disk gak bisa bilang Kalau gue bilang USB, ya gak bisa Oh iya, betul, betul Kapasitas, dan juga Biasanya CD itu lebih compatible sama yang namanya CD musik gitu kan Karena kapasitasnya gak bisa juga buat game kayaknya Tunggu dulu Jadi, gak bisa CD, tapi sebutannya dulu misalnya buat film nih Buat film tuh DVD kan? Jadi, VCD Oh, VCD Video CD, VCD Tapi dia, space as memory-nya gak segede yang DVD Jadi, CD, VCD, DVD Jadi, DVD, Blu-ray pula kan nih Ya, game-nya game baru nih 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 Bayarin tuh warga wakil jualan Warga wakil jualan Iya, mau jualan Warga wakil jualan Oke, ini ya Coba tes gue, coba tes gue Coba tes gue, tes gue Random-random ya Random Gue putut-putut Oke, oke Tunggu begini apa? Oke, siap ya Kita lihat, Jamesy belajar kan? Ini apa? Hmm... CD Kotak ya Ada pitanya dong Hmm... Kaseh! Betul! Bego tapi Betul! Iya, Pak Beda gambar nih Ini beda gambar nih Sama-sama kotak gue beda gambar nih Tapi kotak juga Kotak juga, Be? Iya, iya Hmm... Kotak amal! Ah! Itu... Ini kaseh juga ya Cuman band-nya beda Beda-beda gambar nih Ini nilfana ya Ini red hot chili pepper Oh, red hot chili pepper Bisa dibaca kok, ya? Kok nopaknya beda deh kok? Hahaha Hahaha Nah, ini nih Ini penting banget nih sekali kids Penting sekali kids Untuk pelajaran hari ini Karena banyak sekali simpang siur Dari genset Kita taruh aja nih Ke bareng-bareng Bareng-bareng nostalgia millennial Ini termasuk bareng nostalgia banget Cukup ya? Cukup Ntar bisa diulang lagi ke Menit ini Kalau masih kayak Ya tadi apa? Gitu? Oke CD VCD DVD Kaset Pita Disket juga ada Oh, disket juga ada lagi lah Beda lagi tuh jaman dulu Jaman dulu Jangan lu gak dengerin lagu makanya disket ya? Ada vinyl Vinyl bisa? Aduh, sebenernya ada vinyl Nah, kalau vinyl tuh gampang-gampang itu Jadi, vinyl tuh yang kayak gini loh Oke Ingatin tadi mas edit itu Nah, udah Lasterdisk ada juga Lasterdisk Tapi yang lebih ke film Lasterdisk kayak gini loh Kebanyakan nih Kebanyakan nih Udah, sekarang kita kan bahasnya kaset ya Kaset Tapi ini sebenernya Ya, Gen Z Bingung akan hal ini sebenernya ya Kaset Pita Gue pengen ngulik sebenernya sih Karena gue juga Enggak 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 ada experience nih Untuk dengerin hal ini Gue gak pernah sekali Punya Ada punya buat pajangan sebenernya Tapi Punya apa? Punya Punya abang lu Punya abang gua Betul Tapi gue gak tau Cara dengerinnya gimana Jadi ini kaset Ini apa ya Ini Bagus Bagus Karena ribet dong dengerinnya loh Karena lu dulu akses Lu dengerin lagu Belum ada Spotify Dan lain-lain Belum ada CD juga Ini kan Belum ada CD kan Ini Belum ada CD Gimana lu dengerinnya juga Dulu Apa ini Jadi Ini dimasukin ke sebuah barang Untuk kotak Yang disebutnya Tape Tape Ada di mobil juga Ada di mobil biasanya Masalahnya Ini kayak gini nih Lu masukin Ceklek Ini gak bisa lu Skip next Next Nih Lu harus dimencet F F Atau Apa Apa Rue 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 Gitu Gak bisa Gitu 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 Tahu Tahu Gitu 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 Oh Cara dengerinnya Agak ribet Sebenarnya Nah Ini Kalau Lu alami Ini sering Ditanya Tiba-tiba Kusut Kusut Bener Pensil Nah itu Ini Nggak muat ya Ini bisa Pencil sih Pencil sih harusnya Anyways Gak apa deh Kurang lebih gini Pakat tangan juga bisa Bisa Gunting Mau beda gunting sama pensil Gini geng ini juga bisa Nih tuh tuh Nah itu gunanya buat apa Lebih gak kusut kan tadi Jadi sering lepas-lepas Keluar Akhirnya diginin Biasanya kalo kusut itu kalo apa ya? Ya kebanyakan di Sama si Kualitas pitanya mulai terganggu biasanya Jadi begitu Iya karena Sebenernya gak boleh sering-sering di Cepetin Dimundurin tuh Sebenernya gak boleh ya Gak bisa terlalu sering-sering Jadi kayak gitu Setelah akhirnya Nyangkut Wah keluar-keluar nih Keluar-keluar nih Atau ntar jadi ngeok Oh itu deh That's why Pita keluar-keluar Itu gara-gara Perawatan si pitanya kurang baik gitu ya Oh ya karena keseringan di cepet Bukan perawatan sih Karena terlalu sering di jadi buat lo yang musisi tahun 90an, milenial sampai musisi, lo mulai kan lo majuin mundurin itu yang bikin berusaha dan ini ada side A sama side B nih oh sama kayak vinyl jadi lagunya tuh side one, lagunya apa, nanti lo copot, ganti, puterbalikin buat gamenya side B nya jadi kadang-kadang lo enaknya dimana, lo mulainya disitu biasanya tuh abis ini muternya segini doang nih, karena abis ini lagu B nya enaknya disini nih, jadi gak hape abis gak ada tuh shuffle-shuffle gitu kagak ada eh, shuffle-shuffle muka lo gua shuffle lagi shuffle juga ribet ya dengan gini tapi kalo misalkan rusak bisa dibetul ya? rusak itu gimana? kalo pintanya putus ya gak bisa lo beli lagi oh itu udah pasti fix ya jadi bisa buka pintu, keluar, kelempar ya tapi rusak apa? rusak kalo pita putus paling kalo enggak ya tadi benernya sampe ngeok namanya bunyinya ntar ada ngeok, 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 ngeok ya udah suruh ya udah udah udah, assalamualaikum gitu ya wah nih, ner liput dengerin kaset nih wah cuman lu karena kaya begini lu tuh lebih apa ya sekarang ya kalo kaya kita dengerin spotify kan bingung mau apaan karena kebanyakan kan kayak kebanyakan aksesnya banyak kalo gua dulu di mobil gue ada boxnya, lu ada ga? ada? ada box kaset kaset? Biasanya taruh di dashboard depan Kalo gue ada boxnya, jadi box, bawa, ah lagi mau Jadi bisa diganti-ganti tuh boxnya kalo mau perginya, tiap hari tuh beda-beda Gue langsung rajin itu sih Maksudnya kan terus kayak ngeliat, ah mau denger apa nih Blink? Ini Blink salah satu yang sering gue denger banget Pasti Nih kaset Blink dulu Blink 182 ya? Nih kasetnya begini Oh patah-patah Nih liat-liatnya Blink 182 MTT Show Fadli Lu kenapa? Kenapa lu nama ini? Biar ga dicolong sama Iki Oh soalnya sama bentuk kasetnya, maksudnya di dalam kasetnya ga? Oh iya 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 Ini punya Blink gitu-gitu Ada yang ada, ada yang ga Tapi kan ditanyakan nama kan Fadli, kenapa Fadli? Emang tukar-tukaran sama temen-temen? Emang suka tukar-tukaran sama temen? Gak tau yuk ya kan Tau kecolong lu sih gue yakin sih Oh iya sih Orang tim gue aja sama punya DJ Kalo itu yang ga gue izin Iya makanya Tapi ini gue kalo misalkan cuma ada kasetnya doang ga ada pitanya ga bikin rusak si pitanya kan? Gak apa-apa kan? Cuma ada si kasetnya doang Kaset doang ga ada pitanya ga? Maksudnya ga ada si ini ya tempatnya Masih bisa-bisa juga kan? Bisa? Gak ada ini ya artboardnya lu Tapi itu yang bikin ini sih Dia tuh ga serap lu itu Jadi kalo misalkan dia kaset doang terus ga pake kotak tuh ga langsung rusak juga Kuat dia Soalnya kan kalo vinyl kan kalo kegesek dikit ya Aduh gitu kan? Vinyl tuh agak ini Agak KCD Gampang kebaret Kebaret langsung skip Ini dia liat nih Rusak tuh Pitanya tuh Oh iya Taruh bentar Nah Deketan lagi Lagi Nah Nah Itu kasetnya Ya keliatan Nah itu iya Pitanya rusak tuh Pitanya rusak Tapi masih bisa Masih bisa nih Disini harus bener nih Ini harus lurus nih Disini harus Gak bisa kayak kelipet-tipet Disini nih Bacanya tuh disini nih Kalo ini Misalkan gini Kita tarik ya Bisa ga sih tarik ya Ya udah nih Kayak gini Gak bisa keplay nih Oke gitu ga bisa keplay Tapi ga bisa keplay kan Nanti pasti Gak lewat sini Harus lewat sini Baca disini Ntar gerak nih Gak 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 Ya udah lah Ya udah lah Pokoknya kayak gini Ini kalo gini harus Nih kayak gini nih Nih harus kebaca di Harus kebaca di Tengah-tengahnya Ini kan skip tuh Berarti ga bisa keplay Atau benerin dulu Pitanya harus di Gerenin Oke Cuman yang Gibeteng Yang paling keren Tapi ini sama lah Konsep cover tuh sama kayak cover CD Kayak cover vinyl juga Sayang ga sih Ada apa sih Si charm-charmnya lah Ya kan Biasanya ada liriknya Di dalemnya ada artworknya Ini apa aja nih Ini ada lirik ga? Gak ada gue Ini gue lagi baca liriknya Foto-foto Ih seru banget Dan biasanya kalo untuk kolektor gitu Eh ga kolektor sih Orang yang emang suka banget beli kaset Kadang-kadang salah satu penentuan Untuk beli kaset Dia tuh ga tau musiknya itu apa Tapi karena Artur gue bagus Oh Terus jadi dibeli Itu tuh ada tuh yang begitu tuh Ada yang kayak gitu Andai banget Dan harganya jadi ngulik Oh Akhirnya jadi dengerin New Order ga ada New Order Zaman dulu Gak, gue kan American Wih, New America Anda ga beli pop ya Anda ga beli pop gitu ya Gak beli pop gue Gak beli pop gue Gak beli popnya sekarang Gak beli popnya sekarang Nih kayak ini Red Hot Ini salah satu yang paling gue suka banget sih Okay Tunjukin ke gue salah satu favorit yang disitu Ini jelas lah Nirvana Nirvana ini jelas Tapi ini Ini gue nih kayak Salah satu The best album gue nih Eh itu apa itu? Red Hot Chili Peppers RACP Sugar Sex Magic nih Covernya keren banget Gila Oh itu gue suka Sex Magic Gila Isi lagunya juga kayak Buat gue Yang masih California Cation Pasti bagus Pasti bagus Kayaknya kalo orang Misalkan yang suka banget gitu Pasti nyarinya kan Ah itu kan Keseringan denger Gitu Gitu Keren kali Apalagi sih Terus Apalagi Coba masih Gif Masi Chat Ah lu It's 9 nationals lu ya Kan ini bisa buat semua nih Gak bisa dari sini juga Dulu tuh gue Kayak setiap pulang sekolah Dulu jamannya belum pake Belum ada iPod gitu gitu Jadi gue minjem Punya Fadi juga kayaknya Kayak mini kompo Itu jadi kayak Alat buat muter Si kaset ini Tape gitu lah Nah terus gue Muter ini sejuta kali Di samping drum Dan itu dulu tuh belum ada in ear gitu kan Jadi speaker nya ya Secukupnya aja Lu punya itu Coba ngasih kaset itu Udah paksa kasih gue dong berarti Soalnya gue juga sering banget Sejuta kali nih Sejuta kali Bake sampah kali Sebenernya Mark and Travis Show Ini sebenernya yang Bling Live nih Ini kayak kalo anak generasi kita pasti tau banget album ini Anima Strikes Back Ini yang gila nih Karena Ini Energinya lebih berasa banget Ini tuh album Live Tapi Rekamannya bagus banget Bagus banget Bagus banget Keren banget Keren banget Nah ini nih Inkubus Inkubus Science Oh lu gak tanda tangannya gitu ya Tanda tangan dengan CD ya CD kan Lebih jaman sekarang Ini nih Inkubus Science Kayak lu Kayak ada yang pengen Apa ya pengen gue pelajari dari sini Ah buka ah Liat ah gitu Iya Seru banget Sebenernya kalo konsep cover sih Kayak itu ya Artwork final juga ada CD Inilah kenapa dulu Artus-artus 90an pada kaya semua Yoi Salah satunya adalah pendapatan dari lu Beli-beli semua ini sebenernya Ini kok kosong Kalo apa tadi Nanshinals ya Nanshinals Tapi bukan yang ini sih Ini with teeth Ini album yang ada Apa ya Album yang gue suka ini sih Nanshinals ya Kalo gue ada Gue ditambah nih Jepang-Jepangan gue yang laruku nih Wih Jepang-Jepang Lu kok ya? Iya lah Lu cerita Jepang-Jepang Yang agak beda sih Ini enggak ya Ini gue suka banget Ah ini Sleeve note Ah ini kayak gini gini Ini buat gue album terbaik sih Ada sleeve Kasetnya ada sleeve-nya Ya Nah itu rusak tuh kalo rusak Enggak lah Enggak lah Makanya ini kan ada sleeve-nya Makanya nama bandnya Sleeve note Aduh Iya kan? Itu gue maksud dengannya tidur Kenapa tuh? Sleep note Aduh Apa lagi? Aduh Aduh Apa jangan kira-kira Enggak lah Gue ketemu lagi sih Satu boleh gak sih? Boleh coba Sekarang ngilang Kenapa? Sleep note Aduh Udah ya? Wah bagus banget ya Belum ya? Belum Eh tapi gue penasaran deh Ini Sebenernya gue tuh kepo banget Gue Dulu tuh kasih tip tuh Nggak tau sih Dulu tuh Lu Dengerin mixtape Gitu-gitu Iya kan? Itu gue pengen ngerasain itu deh Itu gimana sih caranya Kalo lu dengerin mixtape Pake Kaset Karena kan dulu Kalo lu mau muterin mixtape Dan lain-lain Dari kaset Itu katanya harus di Record dulu Harus di burn dulu Itu maksudnya gimana? Jadi gini Caranya lu bisa latisin deh coba nih Oke Banyak banget ya Banyak banget ya Oke Iya 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 Itu faddy paling lebih sering sih Lu bikin gak? Gue gak Itu seru banget Gue bikinnya pas zaman CD Itu berarti mixtape ya? Itu definisinya mixtape itu ya? Mixtape itu udah jaman dulu Definisinya lalu mixtape itu ya? Kalo Gua bikin berarti Berarti lu gak bikin? CD suatu lebih gampang sama Gila Gak nero doang kan? Iya nero CD R CD R Kalo kak Kalo kak Kasih gua bikin Cara bikinnya ya tadi Barat terlihat ngambil dari misalkan Acara-acara radio yang top Apa? Chart radio Chart radio Lu terus record gitu kan? Iya record jadi pas band lu yang lu denger Jadi ada suara penyiar itu kan? Band lu yang mau denger pengkat berapa nih? Baca Bajak deh Oh gitu bisa Udah gitu biasanya kasetnya Itu pake kaset Leah Tempat class Iya 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 Bahasa Inggris kan suka ada kasetnya tuh Iya kayak Timpa aja Timpa Iya 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 Bener 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 Bisa kayak Bisa ditimpa gitu Bisa Jadi yang suara Inggrisnya tuh gak ada Jadi Ada Jadi lagu yang lu denger di radio Eh keren kan? Ntar antara lagu Kalo lu gak rapi Anas ada Ini spece nih Abis itu langsung lagu selanjutnya Langsung lagu selanjutnya Banyak sih Tapi jaman kita banyak sih Itu lah Kaset Leah yang disini kompilasi Kompilasi Terus lu jual lagi nih biasanya Adi 2 Terus lu juga Mixtape 1 Adi Ya bener Tapi itu biasanya kok anak Adi Rock Adi 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 Black Adi Adi ич Adi 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 Ini kompilasi film, American Pie Ada juga, American Pie Wedding Isinya, Who Fighters, Good Charlotte, The Fanglory, Time 41 Baru Janet Jackson masuk di situ tiba-tiba Ada ga ya? Ada sih Ya karena American Pie juga sih Ini kayak bajakan nih, Max Ya ada Max Tapi sekarang kan yang paling top di jaman itu sampai 1.500.000 Sekarang kan jadi kayak kompilasi kalo di Spotify gitu kan Ada event spesifiknya gitu kalo sekarang Halloween gitu misalnya Dan yang bikin kompilasi itu kayak official gitu loh ya Oh, ih Bidit ya dulu ya, Astagfirullahaladzim Ternyata ada nama panjang yang sekarang, itu yang aku panggil musik Oh Keren 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 Kamu nama doang Jadi, Limby sih terus campur sama Jared Jackson Dan suaranya kompilasi Berarti dulu kalo lu mau bikin mixtape Ada alatnya sendiri ga sih? Recorder tape gitu apa-apa ya Kayak kalo di film-film dulu tuh yang buat detektif-detektif gitu ga sih? Hah? Ya ada yang gua gitu kan? Buat detektif ngerekam ini, ngerekam si penjahatnya lagi di casting Oh beda ya Lu cuma harusnya Ya kalo detektif buat ngerekam itu kan basically berarti dia ada mic-nya kan somehow di tape-nya kan? Kalo ini tuh ga ada mic-nya, tapi dari apa yang lu denger misalnya dari radio Itu tuh pasti ada kayak tombol play, pause, stop, nah itu ada tombol rack Kayak yang ngembar bulet tuh Oh jadi nangkep suara, kalo misalkan ada suara mobil ya ketangkep juga? Ya engga Oh engga Itu kalo udah mic-nya makanya Ini tuh kalo misalkan yang diputar di tape itu, jadi kalo misalkan dia bisa muter radio Oh gitu Radio itu bisa masuk Bisa masuk Oh kayak input gitu ya? Ya udah ada sih Jadi bersih Atau yang itu yang double A Jadi dari kaset, satu kaset taruh kiri atau kaset taruh kanan Jadi ngerekam dari sini ke sana, jangan kebalik lu Terus isi kaset bagus tuh diisi jadi sama kaset lia Tapi kalo misalkan dari mixtape, misalkan dari ini kaset gue pengen masukin ke mixtape, gue bisa kan? Bisa, ya itu pake yang double A Jadi kalo kaset itu udah pasti bisa di tiban gitu tuh Di tiban bisa Kalo jamannya CD, ada yang bisa dan ga bisa Beda tuh Keberatan ga kalo di tiban? Hmm... Tergantung, yang di tibannya beratnya berapa? Oh iya Tapi ada juga yang tipenya gue dulu yang... Yang dipotong Yang Walkman yang ada... Kek kodanya juga? Enggak, iya Yang ada mic-nya Tau ga lah Oh iya, buat jurnalis biasanya itu gue liat di film Iya gitu kan? Oh gini, cepet Akhirnya kecil tapi itu Enggak ada, kayak Walkman biasa gitu Jadi misalkan gue mau ngerekam soundtracknya MacGyver gitu kan Enggak ada di radio atau di mana kan? Jadi itu taruh TV Taruh sebelah speaker TV Oh iya? Sumpah Bukan yang kaset kecil gitu? Enggak, enggak Itu misalnya buat yang ada orang Jadi kaset gede bisa ngerekam juga? Walkman tapi ada... Ada mic-nya Wah gila Ribet ya guys, lumayan Jadi ntar lu mau pulang dari sini Lu mau bikin mobilnya siap kan? Lu bawa di sini nih Nah lu bikin tuh Lu bisa taruh box ya kalo di mobil ya Taruh box gitu Iya enggak, bisa jadi satu kaset lu Isinya... Nah ada batasannya Oh iya batasannya ya Batasannya berapa lagu sih? Berapa menit kan? Berapa durasi Oh iya Ada kaset yang isinya 60 menit Iya Ada yang 90 kan gak sih? Gak tau deh Tentunya makin lama makin tebel ya tuh si ini Itu si ini berarti Jangan expect Bisa 40 lagu, gak bisa Oh gak bisa Sudah belah kaset kalo kayak gitu Oh Mentok berapa sih? 22 ya 11 Ya pokoknya ada yang 60 menit Ada yang 45 menit sih Lupa deh gue Pokoknya yang jelas 60 menit ada deh Masih ada gak ya jasa-jasa seperti itu ya Gue pengen banget loh bikin mix tape Coba ke blok yang Oh biasa masih ada Lu beli aja itunya Lu beli yang... Ada yang pasti tip yang... Mahal sih biasanya Biasanya ada Lu udah mahal Kasetnya emang enggak Kasetnya emang murah Murah masih 20 ribuan, 30 ribuan Ya paling mentok 50 ribuan Nanti gue kip dulu aja ya Iya buat lu kalo misalkan ada yang udah urat ya kan Iya pas udah 10 juta gitu Jual aja Masa ini kayaknya di bling yang ini Masih ada di bloknya Masih ada di bloknya Adi di bloknya Gue jualnya di bloknya Infana pasti ada Malsu Gak ada yang tulisannya Adi Second Second beteran Berapa duit lagi Gue gak tau Karena gue jual kaset-kaset gue yang lama Gue jual bulk gitu ke bloknya Di hari berapa ribu? Vini Gak tau gue kayak Oh ini berapa kilo? Vini mahal sih Vini mahal sih Nah anak-anak genzen sekarang Beberapa ada yang entusias barang-barang dulu Kaset Vini Lagi entusias banget sekarang Tapi beberapa Gak tau kalo itu Namanya CD Tetep kaset juga Gitu Jadi dia harus dijelas kaset apa? Kaset CD Kaset Pita Gitu loh maksudnya Jadi sekarang udah jelas ya? Tapi sekarang jelas Untuk lu yang nonton serial coach hari ini Kayaknya jelas hari ini Itu yang ngajarin sih apa sih Yang CD dibilang kasetnya apa sih? Gak tau Kayak kebiasaan Dulu tuh orang tuh kan kaset 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 Sampai hari ini lu ngomong Gue gak pernah tau istilah itu kaset pita Gak ada lu Gak ada kaset pita Gak ada kaset pita Istilahnya kaset aja Maksudnya gue gak pernah denger orang nyebut itu kaset pita Kayaknya gini deh Gak semua Genzy loh Millenials yang peralihannya ke Genzy juga sering nyebutnya kaset Kaset Kayaknya itu yang kayak kita yang Mengeneralisasi aja gak sih itu kayaknya Yang ngalamin Yang nyebutnya Masih kaset Gimana? Coba bangun Ngalamin jatuh bangun yang kaset Karena gini Karena ada millenials yang peralihannya ke Genzy juga Itu mah generisasi aja itu Itu gue mau nonton Gitu loh kan biar ini dapet dan editnya gampang Gimana sih gue jadi lupanya Gimana sih gue jadi lupanya Gak bener ya Oke ini pertanyaan menarik nih Lu kalo misalkan Dulu ya Cara lu dengerin kaset Sangat seribut itu Gimana lu Sama streaming yang sekarang Apakah lu lebih prefer? Pasti sekarang sih ya Tapi gue inget banget sih pertama kali Konsep streaming itu Versi gue yang gue denger ya pertama kali itu Icap pas balik dari Inggris Dia ngasih tau tentang Spotify pertama kali banget Tahun berapa tuh berarti? Kemarin gitu ya? 2015 2015 kayaknya Dulu tuh buat gue sekagok itu Jadi pas Ichat bilang ini Konsepnya streaming Jadi lu harus jambung internet Terus bisa denger apa aja Terus Jadi bisa Jadi sebingung itu Waktu itu gitu ya Tapi sekarang ternyata ya Pas sekarang udah kayak gini Lu malah bingung kan Muter kayak gini Muter kayak gini Kagok dong Kagok banget Soalnya dulu 2015 tuh masih jaman-jamannya Gue dengerin CD Betul Lu di mobil kasih itu tuh Masih ini banget CD di mobil Sama radio lah Kaset tuh Ada di mobil Tapi gak di play aja ya Karena kan udah convert ke CD Karena gini Kalau kaset kan Ya RCD juga sebenernya Kan tuh lebih Lebih apa ya Lebih Scarcity lah ya Lebih 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 jarang Lebih Lebih Cuman dikit terbatas lah Lebih terbatas Mas lu dengerin Cuman bisa Kalau lu harus beli ini Dengerin cuma bisa Let's say 20 lagu Ya kan Ya udah lu dengerin itu aja gitu Kok jadi Kayaknya ini tuh berarti banget Lu buka dengerin dulu kali-kali Even lagu yang nge-top Lu dengerin Muter lagi Muter lagi Kalau sekarang karena Segampang itu Orang ada album baru Udah play Udah Next album Siapa lagi nih? Nah makanya orang prefer Bukan dengerin album Tapi single Iya makanya Itu relevansi juga Karena dulu kalau lu mau Upcoming track gitu ya Dengan itu satu album kan Karena kan langsung Bilih satu album Jadi lu tau lagu-lagu Lagu-lagu yang gak nge-topnya Iya Lu tau Dan lu tunggu-tunggu Dan Gatau ya kalau gua salah satu Tempat Favorit gua yang kayak Tiap misalkan ke mall Pasti harus mampir Toko kaset Betul Mau beli mau enggak Pokoknya mampir kayak ada Ada rasa tenang gitu Ih Liat-liat Kasetnya apa Apa yang sedap nih gitu kan Iya jadi gak Gak harus beli Karena masuk aja kayak feelnya Enak ya feelnya Millennials Salah satu generasi Yang memiliki Musik taste yang bagus Gua akuin Oh pasti Pasti itu Itu pasti sekali Sekarang kan dengerinnya Yang kayak Ah pecah pecih Ah pecah pecih Agus duka lagi Oh bagus ya Oh Bruno Mars Bruno Mars sama Yang satu doang Tapi Bagusan itu sih menurutku Lu keren sih kali ya Itu selera juga ya Selera juga Tapi kalau lu Prefer balik lagi Masih enjoy gak dengerin ini Di arah sekarang Yang ada streaming segampang itu Ya dengerin di mana Susah dengerin Jadi emang di mobil gak Oh di mobil kan Oh di mobil kan Makasih ada ya Kalau di pikir-pikir Masih ada Masih ya Sumpah Iya beser mobil 2010an masih ada tuh Ada CD lah CD lah CD lah Oh ada ada Kijang Yuk Kijang Kijang kampus ya Kok Kijang kampus Eh Kijang kampus sebenernya Kijang kotak Kijang tempur Iya Masih ada tuh Kalian gak era kaset dulu guys Dimana Se Se Apa ya Se Dihargai gitu lah Lebih ke Apa namanya Nilai collectiblesnya sih Sama ya experience-nya tadi Kayak lu beli Lu ada Band favorit lu Mau ngeluarin album tuh Gak kayak sekarang Band favorit keluarin album Udah dengerin Spotify udah Puter Paling Mungkin gak full Biasanya kita dengerin Paling cuma berapa lagu doang Abis itu udah Next Artis Kalo dulu ya Literally Lu nungguin Lu nungguin Lu nungguin album gitu ya Dan juga gak Gak tiap hari Band Band Rilis juga ya Ini tuh lebih meaningful gitu Dulu gitu Dulu tuh jadi rilis sesuatu tuh Sebenernya prosesnya Akan lebih sulit Karena kan gak cuma Direkam langsung bisa Sebalik ke orang Lu harus dicatak dulu Apa segala macem Jadi Lebih ini sih Lebih sulit sih Tapi yang lagi-lagi Yang lebih sulit tuh kan Lebih ini Sebenernya bener Jadi Lu lebih bisa menghargai Lagi-lagi kayak sekarang Dulu pengennya Apa namanya Lu gak kepikiran Bisa langsung banyak gini kan Mungkin Wah enak juga ya Kalo ada suatu yang Bisa langsung gitu Tapi sekarang langsung jadi ya Selewat Selewat Orangnya pengen instan Walaupun sih Tapi kalo misalnya ada di Saat kondisi udah kayak gini Gua disuruh nikmatin pake kaset Gua gak mau sih Gua tetep pake streaming aja Kalo gue yang Gua kangen dari CD Atau kaset gitu Sebenernya covernya sih Iya bener-bener Itu experience yang tadi Fadli bilang Experiencenya kalo gue di covernya Karena Apa namanya Semua artwork disitu Artwork Sekarang kayak Dulu kayak Kayak niat banget gitu gak sih Ya kan Kayak Apa namanya Gua inget ada kasetnya Perfect Circle Liriknya tuh bukan lirik bahasa Inggris Liriknya lirik-lirik Ganjil Pake huruf-huruf ganjil gitu Jadi ngulik sendiri Liriknya ngulik pak Gila Ya 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 kan Ya sekarang Cover di Spotify kayak Ya udah cuma gambar depan doang Makanya sebenernya kalo rilisan baru Pasti ada hal Yang Yang terlewat Kalo dulu tuh jaman kaset Ada thanks to Thanks to Oh Biasanya ada penulisnya ini ya Lu keluarga-keluarganya gitu kan Ya ya Gak ada seserit tentang penulis Pokoknya siapa yang mau dia ucapin terima kasih aja Jadi kayak personal aja gitu Mau ucap keluarganya Jadi Ikif thanks to Richard thanks to Setiap personal Dan itu salah satu Kita pas mau bikin band Salah satu yang ditunggu Ah ntar gua kalo bikin album Thanks to nya ke siapa ya Iya asli Album pertama stereo case tuh Mas lagi bikin thanks to tuh Happy banget Lu wanita siapa yang kalian thanks to Tapi sekalian gak di terima kasihin dulu Mama Karena kalo tanpa mama Gua gak ada deh Gua adek gua Thanks to yang pacar Mantan pacar Hehehe Kenapa mantan pacar masih di thanks to Oh itu masih pacaran Oh mantan pacar Kira semua mantan pacar lu thanks to it Jangan Jangan Mantan pacar doang Kau aku mendidikan mantan pacar Gak berat banget Gak berat banget Tapi kalo lu Ya Genset sekarang kan mau ngulang lagi ya Erat trend sekarang gitu Sekarang semua orang mau beli vinyl mau beli ini Kalian dulu beli ini dimana sih dulu tuh toko-tokonya Selain block M ya Dulu tuh di setiap mall tuh biasanya pasti ada toko Di emperan pun juga ada ya Bajakan Mostly bajakan tapi kalo di emperan Tunggu tunggu CD kayaknya di emperan deh Kalo kaset kayaknya jarang deh emperan deh Maksudnya gak ada gitu Lebih ke tempat-tempat yang gak emperan gitu loh Oh bukan emperan Kayak dulu tuh ke ITC kan banyak banget tukang CD gitu ya CD tuh banyak CD tuh banyak CD tuh lebih gampang soalnya Gak sebanyak gitu Mungkin gak sih Ada kaset-kaset tempat mobilasi kaset-kaset bajakan tuh ada Bukan emperan Jadi kayak misalkan Kayak ada toko-toko gitu Kayak toko gitu Oh Biasanya di Bandung tuh sering tuh Kayak toko musik gitu Kayak toko musik gitu Tapi bukan kayak Yustara gitu gitu Kan toko musik Bajakan Kalau dia jual-jual kaset-kaset segala macam banget ya Orang-orang juga ya Orang-orang mungkin gak tau deh Gue lupa deh Ada juga biasanya Cuma kadang-kadang itu tau gak lu Buat nyari band-band yang susah disari Lagunya gak ada di Kalau masuk ke Indonesia Benar mereka punya Kayak gitu-gitu Benar-benar Eh seru banget Seru banget Cuman ya tadi kalau itu experience-nya ya Gue sih experience masuk ke toko-kaset Terus punya barang Karena ini gak gampang lu buat kayak kita Beralih dari fisik ke non-fisik tuh gak gampang lu Lama kalau kayak gue Iya sih Lama tuh Walaupun sebenernya harusnya sih langsung cepet aja Tapi ini jadi koleksi Berarti wajar lah ya Kalau misalkan kita ke toko musik Toko-kaset itu Ya lu minimal 2 jam baru keluar 3 jam baru keluar Gak selama gitu Gak selama gitu sih Gak selama gitu sih Karena disana tuh lu gak dengerin Bukan kayak Kalau CD bisa dengerin kan Ya jamannya CD tapi gak semua juga sih Gak semua juga Jadi disana tuh lu nyari kayak Iya nyari mau apa Gitu kan Tapi gak yang didengar satu-satu gitu gak bisa gitu Eh enggak kalau kaset lu ditaruh di tembok sih Iya Emang bisa didengar? Enggak tapi ditaruh di tembok Jadi lu gak Ada juga Iya gitu Tapi kita jarang ngedenger sih Kita jarang ngedenger di toko Enggak kalau kaset gak bisa didenger Di masanya CD pernah CD iya Kan ada kan kayak Sample lah Sample gitu Di mas CD nih beda artis-artis Terus kita coba Di skip-skip Di coba lagunya kayak Oh ini enak nih bari beli gitu misalkan Kaset sih gak gitu dipilih Kaset gak gitu ya Kaset gak gitu Kayak vinyl kan sekarang masih bisa didengerin Dan ribet kan vinyl lama banget Terus ini ini Dengan satu satu Sebenernya kalau vinyl biasanya kalau diputer Biar ini gak sih Biar tau kondisinya gak sih Tau kondisi Terutama yang second-second Nah biasanya yang second-second Terus banyak orang yang gak tau kan Jadi pengen dengerin dulu gitu Kalau kaset kayaknya dulu Mungkin gak lama ya Sebentar tapi quality time Sengaja jam kali ya Sengaja jam bisa Kalau lu liat Kayak nyari tuh enak gitu Nyari Gironnya udah gini nih Tiba-tiba Nirvana nya ada yang Live apa Loh kok ini gak Kok ada gini sih Berarti kalian menjalani yang namanya Quademus Quality dengan Music Oh iya Emangnya Gen Z bisa dead jokes juga ya Bisa Oke itu jadi kebahasan kita selanjutnya ya Gen Z bisa dead jokes ya gitu Seru banget tapi Seru banget Udah mudahan nih Pasti udah mau ending ya Udah mau ending Kita ngomongin masa depan Masa depan fisik dan juga digital Sebenarnya sih Vinyl, kaset, CD Itu ada realisan fisik mungkin ya Dan juga apapun yang di Gitu Dan pastinya Pastinya Dulu lu kan Ini kan As stereo case band Pastikan barang jual Seperti ini kan Dulu kaset, CD Ya kan Apa? Barang jual untuk lu Albumnya Oh CD dulu sih Oh udah CD CD lah ya CD Masih realisan fisik gitu Lu lebih nyaman Cara kerjanya Pas lu jualan CD Atau emang sekarang Realis-realis Spotify As an artist ya Oh ini ngambil contohnya Oh ini ngambil contohnya Asik Ini yang Album stereo case Bebas Ya bener Bicara Eh Bicara sorry Saat satu lagi nya udah bebas Ya tuh kan Buat Sarah Fajira Tapi ini CD sih sebenernya Ini CD Coba bro liat bro Ini keren banget bro Keren CD warna merah Ini salah satunya Tuh misalnya kayak gitu Stereo case thanks to Itu banyak banget kayaknya Thanks to nya Iya Nama juga sih album pertama tuh Oh thanks to tuh wajar ya Banyak-banyak My beloved parents Dad and Mom Wih manggil Dad and Mom Mom Dad? Mom, Dad gitu Brother 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 Inggris kungfu Inggris kungfu Richard Wih Gota mati juga sih Jesus Christ Oh ada Gua lupa Gua lupa